Sepasang pedang iblis, jilid 19. Apakah engkau mendapatkannya di bukit ini? Apakah ada pusaka lain lagi? Kitab pelajaran kuno. Kulihat engkau menderita pukulan beracun yang amat berbahaya Wan Keng In mendesak lagi, akan tetapi Bun Beng menggeleng kepala dan memejamkan mata, tidak menjawab. Keng In menggerakkan jari tangannya menotok pundak Bun Beng dan pemuda yang sudah terluka parah ini sama sekali tidak mampu bergerak. Kalian bawa dia ke perahu dan bawa ke pulau, tentu ibu akan mendapat akal untuk mengorek rahasia darinya. Dia liai, akan tetapi dia terluka parah dan sudah kutotok. Akan tetapi, kalian harus tetap berhati-hati membawanya, jangan sampai gagal. Aku akan menyelidiki keadaan bukit ini dulu, cukup mencurigakan. Baik, Kong Chu, Chuan Muda, dua orang anggota pulau neraka yang bermuka merah itu lalu mengangkat tubuh Bun Beng, menggotongnya dan membawanya turun dari bukit. Sementara itu, Wan Keng In lalu mendaki puncak dan mencari-cari. Akan tetapi dia hanya menemukan mayat delapan belas orang gagah itu dan biarpun dia telah mencari sampai sehari penuh, dia tidak menemukan apa-apa kecuali sebuah kitab kecil pelajaran ilmu silat sin kau kun hoat. Biarpun yang ditemukan sama sekali bukan pusaka-pusaka yang diharapkan namun kitab ini ia kantongi dan ia bawa pergi setelah ia bersuit memanggil burung Raja Wali yang mengikuti perjalannya bersama dua orang anggotanya dari atas. Sementara itu Bun Beng digotong oleh dua orang pulau neraka menuju ke pantai sunyi di mana mereka menyembunyikan perahu mereka, kemudian merebahkan Bun Beng di dekat perahu dan melayarkan ke laut. Bun Beng masih berusaha sedapat mungkin untuk membebaskan totokan. Dia memberontak di dalam hatinya. Tidak sudi ia dibawa ke pulau neraka. Dengan bujukan halus dari KWI Bun Loma saja dia masih tidak mau, apalagi menjadi tawanan yang luka berat seperti sekarang ini, dan dibawa ke sana hanya untuk dipaksa mengaku tentang sepasang pedang iblis. Ia harus dapat melepaskan diri, karena kalau sampai ia dibawa ke pulau neraka, habislah harapannya. Bagaimana ia akan dapat keluar dari pulau itu? Daripada hidup tersiksa lahir batin di sana, lebih baik mati sekarang karena berusaha melepaskan diri. Memang sukar mencari jalan bebas mengingat akan luka-lukanya, tubuhnya yang lemah dan kakinya yang tak dapat dipergunakan. Akan tetapi dia tidak memusinkan hal itu, pertama-tama dia harus dapat membebaskan totokan itu lebih dulu. Kedua kakinya memang tak dapat dipergunakan, akan tetapi ia masih mempunyai kedua tangan. Lautan utara ini sunyi sekali. Hanya ada beberapa buah layar kecil tampak dari jauh, yaitu layar para nelayan yang untuk mencari nafkah hidupnya berani menempuh jarak jauh dan menentang ancaman bahaya maut di tengah laut yang kadang-kadang amat ganas itu. Setelah perahu meninggalkan pantai, barulah Bundeng berhasil membebaskan diri dari totokan. Dia mengeluh karena setelah kini berada di perahu dan di tengah laut, andai kata ia dapat membebaskan diri dari dua orang itu sekalipun, habis apa yang dapat ia lakukan. Dengan hati-hati Bundeng merangkak mendekati langkan di pinggir geladak, menggunakan kesempatan selagi dua orang itu sibuk dengan kemudi dan layar. Ia menjangkau langkan dan menarik tubuhnya ke atas untuk mengintai keluar. Sunyi di luar, tidak tampak perahu lain. Akan tetapi di kejauhan itu, ah, ada sebuah perahu kecil di sana, dengan seorang penumpangnya. Kalau saja ia dapat menarik perhatian orang itu, tentu orang itu seorang nelayan biasa yang akan suka menolongnya. Untung bahwa perahu layar pulau neraka ini sedang meluncur menuju ke perahu kecil di kejauhan itu. Hei, kau mau kemana seorang bermuka merah yang kumisnya panjang melintang berteriak sambil loncat mendekat. Ia takut kalau-kalau tawanan itu meloncat keluar perahu. Kalau sampai mereka kehilangan tawanan itu, hidup atau mati tentu Kongcu akan marah sekali dan mengingat akan hukumannya, mereka bergidik. Kau tidak boleh kemana-mana, hayo kembali ke sini. Si muka merah berkumis itu menggerakkan tangan hendak menangkap Bun Beng. Des, audah pukulan tangan kanan Bun Beng yang dilakukan secara tiba-tiba itu mengenai kepala si kumis panjang dengan tepat. Biarpun Bun Beng terluka, namun pukulannya itu cukup kuat untuk memecahkan kepala anggota pulau neraka tingkat rendahan itu sehingga tubuhnya terjerembap dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Hei, keparat, apa yang kau lakukan? Orang kedua cepat meloncat bangun tidak peduli lagi akan kemudi. Perahu mulai terombang ambing. Dia lari mendekati, kaget menyaksikan temannya telah tewas, dan dengan marah dia mencabut golok lalu menyerbu Bun Beng yang masih duduk bersandarlangkan. Melihat serbuan golok ini, Bun Beng maklum bahwa dia harus bekerja cepat. Ia tidak mempedulikan dada dan perutnya yang menjadi panas dan nyeri sekali, terpaksa ia mengerahkan tenaga seadanya dan tubuhnya mencelat ke atas, tangannya yang kiri memukul pergelangan tangan kanan lawan sehingga goloknya terlepas, tangan kanannya menampar pelipis. Plak orang itu roboh tanpa mengeluh. Bun Beng juga terbanting jatuh di atas geladak. Ia melihat betapa perahu itu dengan layar berkembang tanpa kemudi, meluncur miring. Sekilas pandang dia melihat perahu kecil tadi tak jauh dari situ, maka sekali lagi ia mengerahkan tenaga, kedua tangannya menekan geladak dan tubuhnya mencelat ke atas keluar dari langkan. Jebu-ur Bun Beng terbanting ke permukaan air laut dengan kepala lebih dulu. Bun Beng gelagapan berusaha untuk berenang, akan tetapi orang yang kedua kakinya sudah tak dapat digerakan, yang tubuhnya sudah terluka berat macam dia, mana mungkin dapat berenang. Dia hanya menggerak-gerakan kedua lengannya karena pengerahan tenaga tadi membuat napasnya terengah dan tubuhnya lemah sekali, tetap saja gerakan tangannya kurang kuat dan beberapa kali ia tenggelam sehingga terpaksa minum air laut yang asin. Tiba-tiba Bun Beng merasa rambutnya dijambak ke atas dan tubuhnya timbul kembali ke permukaan air, kini tidak tenggelam lagi sehingga ia dapat menggunakan kedua tangan untuk menghapus mukanya yang gelagapan. Kunci rambutnya terlibat dan dijambak ke atas, terasa pedas akan tetapi dia tidak marah karena hal ini malah menolongnya, membuat dia tidak tenggelam. Akan tetapi ketika perlahan-lahan tubuhnya ditarik ke belakang dan ia menoleh, matanya terbelalak dan ia mendongkol juga karena ternyata yang mengait rambutnya adalah ujung pancing yang tangkainya dipegang oleh seorang wanita di atas sebuah perahu kecil. Dia memang ditolong, akan tetapi kira menolong itu benar-benar menghina sekali, seolah-olah dia hanya sebuah benda tak berharga, bahkan dia seperti menjadi seekor ikan aneh yang terkena pancing. Betapapun juga, hatinya lega ketika tahu-tahu tubuhnya melayang dan terjatuh ke dalam perahu, di atas geladak yang sempit. Ia terengah-engah, memejamkan mata, terasa betapa seluruh tubuhnya sakit-sakit sehingga mau tak mau Bun Beng mengeluh lirih. Hem, engkau telah tiga perempat mati, rusak keluar dalam, hem, sungguh kasihan orang yang tak tahu diri ini, berani menentang pulau neraka. Ah ah, kakinya lumpuh pula, heran, dalam keadaan begini, bagaimana dia bisa membunuh dua orang pulau neraka bermuka merah? Suara itu halus dan merdu sekali sehingga Bun Beng merasa seolah-olah mimpi. Ia cepat membuka matanya dan, segera dipejamkannya kembali. Sudah matikah dia? Beginikah rasanya mati dan bertemu bidadari? Kalau sudah mati, kenapa tubuhnya masih terasa nyeri semua dan kakinya masih tak dapat ia gerakan? Kalau masih hidup, bagaimana mungkin ia bertemu bidadari di tengah lautan? Selaka, jangan-jangan Dewi Penjaga Lautan. Kalau manusia biasa, tak mungkin begitu cantik seperti bidadari, begitu halus, suaranya pun tidak seperti suara manusia, begitu merdu seperti orang bernyanyi, dan mungkinkah seorang manusia semuda dan secantik jelita itu seorang diri saja di tengah lautan? Eh, aku seperti pernah mengenal orang ini, akan tetapi tidak mungkin, mukanya rusak begini mana bisa dikenal? Ayuh, dia terkena pukulan beracun yang luar biasa. Aduh kasihan sekali, siapa sih orang yang malang ini? Mendengar suara halus merdu itu yang menyatakan kasihan kepadanya, tak terasa pula kedua metu bunbeng menjadi panas dan dua butir air metu bertitik turun. Tanpa membuka matanya ia berkata, mohon pertolongan Pohosat, Dewi, hamba masih belum ingin mati karena masih banyak tugas yang harus hamba laksanakan. Harap Pohosat tidak kepalang menolong hamba. Ayuh, otaknya sudah miring pula. Sungguh kasihan. Agaknya penderitaan yang hebat ini membuat otaknya menjadi berubah miring. Tidak mengherankan, jarang ada orang di dunia ini masih dapat hidup setelah mengalami luka-luka parah luar dalam seperti dia ini. Ayuh, sungguh syualan. Memancing setengah hari tidak mendapat ikan besar, hanya beberapa ekor ikan kecil. Sekali dapat yang besar, orang yang tidak waras luar dalam dan pikirannya, apa yang harus kulakukan dengan dia? Bunbeng menghentikan dugaannya yang bukan-bukan. Selaka dua belas, kiranya benar seorang manusia. Disangkanya Kuan Im Pohosat. Mendengar ucapan terakhir itu, ia menghela nafas dan berkata, Kalau kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, nah, lemparkan aku kembali ke laut. Siapa sih yang minta pertolonganmu tadi? Ayuh, masih bisa marah. Jelas miring otaknya. Hem, mengapa nasibku selalu harus bertemu dengan orang yang jatuh ke laut? Sungguh aneh zaman sekarang ini banyak orang terapung-apung di laut. Kini Bunbeng membuka matanya dan kebetulan darah itu pun memandangnya. Memang Bunbeng boleh dimaafkan kalau tadi menyangka wanita ini Dewi Laut atau Bidadari karena memang dia seorang darah yang luar biasa cantiknya. Tubuhnya tinggi ramping dengan bentuk tubuh yang hebat, wajahnya begitu jelita seperti gambar, kulitnya putih halus seperti salju, gerak-geriknya ketika berdiri di geladak begitu lemah gemulai seperti batang pohon liut tertiup angin, pakaiannya indah sekali sesuai dengan orangnya, rambutnya yang hitam panjang dan halus itu digelung tinggi di atas kepalanya, dihias dengan hiasan rambut terbuat dari mutiara. Seorang darah yang bukan main. Akan tetapi, begitu dua pasang metu itu saling pandang, hampir berbareng keduanya berseru. Nona Milana, engkau, gak tuaku, air, pantas aku seperti mengenalmu, kiranya engkau gak Bunbeng. Aduh, bagaimana engkau sampai menjadi begini, gak tuaku? Bunbeng menarik napas panjang, lalu menggunakan kedua lengannya untuk bangkit duduk. Ia menyeringai kesakitan dan dengan sikap lemah lembut Milana membantunya duduk di atas geladak. Sejenak mereka saling pandang. Milana dengan penuh rasa kasihan. Bunbeng dengan penuh rasa kagum dan juga tidak enak hati karena ia berjumpa dengan darah yang sejak kecil berwatak halus ini dalam keadaan seperti itu. Darah itu kini telah dewasa, bagaikan setangkai bunga sedang mekar semerbak. Bukan ngein. Seorang darah 17 tahun yang seperti Dewi Kahyangan. Debar jantung Bunbeng mengatasi segala rasa nyeri dan pemuda ini cepat mengalihkan pandang matanya, menunduk dan menghela napas panjang. Panjang sekali ceritanya, Nona. Akan tetapi yang jelas, aku dilukai oleh seorang kakek India bernama Maharia dan muridnya, Tan Suu Chai Yang Gila. Oha, mereka yang dulu membunuh kakek Naya Kafira itu? Yang mencuri pedang lo Mokiam? Benar, Nona Milana, engkau masih ingat itu semua? Ingat akan pengalaman kita bertahun-tahun yang lalu itu? Tentu saja aku ingat. Pengalaman hebat kita dengan kakek muka kuning, kemudian sampai kita berpisah kembali, selamanya tak dapat ku lupa. Airh, gak tu aku, kenapa mereka melukaimu seperti ini? Ini namanya sengaja menyiksa, mengapa kau tidak dibunuhnya akan tetapi disiksa seperti ini? Gara-gara sepasang pedang iblis, jawabnya lirih dan kembali ia merintih serta menyeringai karena dadanya terasa sakit sekali. Sepasang pedang iblis Milana berseru kaget sekali. Benar dan a-a-u-gah, Bun Beng tak dapat bertahan lagi. Pengerahan tenaga tadi ketika melawan dua orang itu membuat badanya sakit sekali dan ia roboh pingsan. Ketika Bun Beng siuman kembali, ia telah berada di atas koda, di belakangnya duduk Milana. Rasa nyeri menguat ke seluruh tubuhnya, akan tetapi tidak dapat mengatasi debar jantungnya ketika ia merasa betapa tubuhnya setengah ditahan dan dipeluk oleh Milana. Bukan ngin. Di atas segala rasa nyeri, terasa olehnya kehangatan dan kelunakan tubuh darah itu, membuatnya cepat memejamkan matuk kembali dan ingin pingsan terus. Tetapi darah itu agaknya telah dapat mengerti bahwa dia telah syulman. Didorongnya tubuh Bun Beng ke depan. Bagaimana, Gatwako? Apakah kau kuat menunggang kuda bersama aku? Harap kau pertahankan, engkau harus mendapat perawatan yang baik. Agaknya ibu akan dapat menolongmu, gadis itu bicara halus dan penuh iba. Bun Beng memaksa tubuhnya untuk duduk tegak di atas kuda yang berjalan perlahan. Ayuh, aku menyusahkan engkau saja, Nona. Ibumu seorang sakti, akan tetapi aku merasa sanksi apakah beliau akan dapat menyembuhkan aku. Menurut kata kakek India itu, dalam waktu 40 hari aku akan mati sekerat demi sekerat. Melihat rasanya tubuhku, dia agaknya tidak membohong. Darahku telah keracunan, tidak ada yang akan dapat menyembuhkanku. Ah ah, semua salahku sendiri, terlalu menurutkan kata hati tanpa mempertimbangkan dan tanpa menyadari bahwa kepandaianku masih amat rendah. Aku berani mengacau Tianlong Pang, itulah mula-mula segala malapetaka yang menimpa diriku. Apa? Kau mengacau Tianlong Pang? Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Milana mendengar ini. Tianlong Pang adalah tempat tinggalnya karena ibunya adalah ketua Tianlong Pang. Akan tetapi hal ini harus dipegang rahasia, dan dia tidak dapat menceritakannya kepada siapapun juga. Mengapa kau memusuhi Tianlong Pang? Perkumpulan iblis busuk itu. Jahat sekali. Mereka menangkap tokoh-tokoh Kang Owo untuk dicuri ilmu mereka. Hem, dan ketuanya amat ganas, kejam, licik dan sakti. Kiranya hanya ayahmu, pendekar super sakti cucu pulau S saja yang akan dapat membasmi Tianlong Pang. Gak tuaku, orang tidak perlu mencampuri urusan orang lain kalau belum diketahuinya betul keadaannya. Apakah Hengka sudah mengenal ketua Tianlong Pang sehingga diakau maki ganas, kejam, licik dan sakti? Kurasa, orang seperti Engka sekalipun akan dapat salah sangka, maka sebaiknya lah kalau kau tidak mencampuri urusan orang-orang lain, terutama Tianlong Pang atau Pulau Neraka. Mereka amat berpengaruh dan liai, tidak ada perkumpulan lain atau seorang gagah pun berani lancang menentang mereka. Bun Beng mengerutkan alisnya. Mengapa putri pendekar super sakti, yang tentu memiliki ilmu yang tinggi seperti tadi dia saksikan sendiri ketika menolongnya dengan Kyle, mengeluarkan ucapan begitu juri terhadap Tianlong Pang dan Pulau Neraka? Dia merasa penasaran melihat sikap Milana seperti ketakutan. Nona, kalau Engkau takut terhadap Tianlong Pang dan Pulau Neraka, mengapa kau menolongku? Lebih baik kalau kau tinggalkan aku di sini saja. Milana tersenyum sabar mendengar ucapan itu dan melihat betapa Bun Beng bergerak hendak turun dari kuda yang tentu merupakan hal yang sukar bagi pemuda itu karena kakinya lumpuh dan tenaganya habis. Gak tuaku, engkau benar-benar seorang yang amat tinggi hati. Aku menolongmu dengan hati tulus ikhlas dan kosong tanpa pamrih, hanya berdasarkan perasaan iba yang akan ku lakukan terhadap siapapun juga yang membutuhkan pertolongan seperti engkau. Mengapa harus ku dasarkan kepada perasaan takut atau tidak? Tuaku, apakah engkau menganggap aku seorang pengecut dan penakut yang akan membiarkan orang terluka parah seperti engkau begitu saja tanpa berusaha mengobati dan menolongmu? Ucapan itu dikeluarkan dengan suara yang halus, sama sekali tidak mengandung kemarahan atau penyesalan sehingga diam-diam Bun Beng merasa terkejut dan teringatlah ia betapa ucapannya tak dikasar dan menyakitkan hati. Maka ia cepat berkata, maafkan aku, Nona. Bukan sekali-kali aku bermaksud bahwa Nona seorang penakut, hanya saja aku telah dianggap musuh oleh Tian Liong Pang, bahkan kaum pulau neraka agaknya juga memusuhiku. Oleh karena itu, betapa hatiku akan merasa berdosa dan menyesal kalau engkau akan dimusuhi mereka pula karena engkau telah menolongku. Aku tidak ingin kau terseret dalam bahaya besar. Biarlah aku saja yang menjadi korban keganasan mereka, jangan sampai engkau terancam pula oleh bahaya. Milana tersenyum. Jangan khawatir, tuaku. Aku dapat menjaga diri, dan aku tidak akan membiarkan engkau dalam keadaan seperti ini terganggu oleh siapapun juga. Ku rasa engkau belum mengenal betul Tian Liong Pang. Menurut pendapatku, Tian Liong Pang, ku maksudkan ketuanya, tidaklah begitu jahat seperti yang kau duga. Perbuatannya yang aneh seperti menculik tokoh-tokoh Keng Owe itu tentu ada latar belakangnya. Aku sudah tahu. Dia menculik mereka untuk diberi minum racun sehingga dalam keadaan mabok dan tidak ingat apa-apa mereka mau saja diadu agar mereka mengeluarkan jurus-jurus simpanan dan dapat dicuri oleh ketua itu. Dan engkau keliru kalau menganggap Tian Liong Pang tidak jahat. Anak buahnya adalah iblis-iblis yang kejam, yang suka membunuh orang tanpa berkejap mata. Ku rasa tidak demikian, tuaku. Kalau memang anak buah Tian Liong Pang ada yang menyeleweng, hal itu tentu di luar pengetahuan Seng Ketua, karena tentu yang menyeleweng akan dihukum. Ada pun ketua itu sendiri, andai kata sampai membunuh orang, tentu ada sebab-sebabnya yang memaksanya. Aku tidak percaya bahwa dia jahat seperti iblis. Hanya engkau lah yang belum mengenalnya betul. Hei, kau seperti membelanya Bun Beng berkata penasaraan. Engkau tidak tahu, aku telah ditahan dan dijebloskan dalam kamar tahanan di bawah tanah. Nyaris aku dibunuhnya kalau si kakek muka singa Sai Chulomo yang mengaku masih paman kakeku itu tidak membujuk ketua Tian Liong Pang. Ah, jadi begitukah Milana benar-benar terkejut. Baru sekarang dia mendengar bahwa pemuda ini adalah cucu keponakan Sai Chulomo. Nona, agaknya engkau mengenal betul keadaan Tian Liong Pang. Sedikit banyak aku sudah mendengar tentang perkumpulan itu, tuaku. Siapakah orangnya yang tidak mendengar tentang Tian Liong Pang yang terkenal? Sudahlah, engkau perlu cepat diobati. Aku mempunyai obat penguat badan, pencuci darah dan penyambung tulang patah. Tetapi racun yang mengancam keselamatannya Wamu tak dapat kuobati, agaknya ibu akan dapat menolongmu, akan tetapi Milana menjadi bingung dan sangsi. Betapa mungkin ibunya akan suka menolong pemuda yang sudah memusuhi Tian Liong Pang ini? Akan tetapi apa, Nona? Aku, aku harus mendapatkan air panas untuk mencuci luka-lukamu, dan obatku harus kegodok, maka kita membutuhkan alat dapur. Di depan ada sebuah dusun, di sana kau dapat beristirahat, tuaku. Kuda itu dilarikan cepat dan bunbeng yang tidak dapat melihat wajah gadis yang duduk di belakangnya itu, tidak melihat betapa wajah itu penuh kekhawatiran. Juga keadaannya tidak memungkinkan dia setajam biasa, baik penglihatan maupun pendengarannya, sehingga dia tidak tahu bahwa mereka berdua dibayangi oleh beberapa orang. Akan tetapi Milana tahu akan hal ini maka gadis itu menjadi gelisah, apalagi karena dari gerakan dan tanda para pengejar itu dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang Tian Liong Pang, anak buah ibunya. Dalam keadaan setengah sadar karena menderita luka hebat itu, bunbeng diturunkan dari atas kuda oleh Milana, dibantu oleh seorang petani yang rumahnya disua gadis itu, dan dibaringkan di atas sebuah dipan kayu sederhana dalam ruangan rumah yang sederhana pula. Setelah petani itu meninggalkan rumahnya yang telah dibayar selenya secara rayon oleh Milana untuk waktu seminggu, Milana sibuk memasak obat, kemudian mencuci muka bunbeng dengan air hangat, membersihkan darah dari pipi dan bibir, menaruh obat luka di tempat yang terobek sepatutan suyuh cai, kemudian memberi obat yang telah dimasaknya. Bunbeng menjadi terharu, bukan oleh pertolongan yang dianggapnya wajar karena hal itu dapat ia harapkan dari setiap orang manusia yang masih memiliki kasih sayang di antara manusia. Bukan, bukan pertolongan itu yang mengharukan hatinya, melainkan sentuhan-sentuhan jari tangan yang demikian lembut, pandang mati yang demikian halus, perhatian yang demikian penuh dicurahkan kepada dirinya. Kalau wajah itu tidak demikian cantik jelita dan masih amat muda, tentu dia tidak akan yakin bahwa yang merawatnya itu bukan ibunya. Hanya ibunya sendiri sajalah agaknya yang akan merawat anaknya seperti itu. Nah, biarpun obatku tak mungkin mengusir racun dari tubuhmu, setidaknya engkau akan merasa tenang dan tidak begitu menderita nyeri lagi, tuaku. Dan obat yang kugosokkan pada lututmu itu, dalam waktu sepekan tentu akan memulihkan kembali sambungan kedua lututmu sehingga engkau akan dapat berjalan lagi. Nona Milana, terima kasih. Engkau. Kusak, tidurlah, tuaku. Aku akan masak bubur dan membuatkan minuman teh. Gadis itu menjauhi dipan dan mulai sibuk membuat bubur dan membelakangi bun Beng karena dia hendak menyembunyikan wajahnya yang penuh kegelisahan. Dia bukan seorang ahli pengobatan, namun sedikit pengetahuan yang dimilikinya cukup membuat dia tahu bahwa pemuda itu menderita luka keracunan yang amat hebat. Biarpun ia tahu ibunya sakti, namun ibunya sendiri pun belum tentu dapat menyembuhkan pemuda itu. Yang membuat dia gelisah bukan main adalah kenyataan bahwa bun Beng memusuhi Tian Leong Pang. Mungkinkah ibunya suka menolongnya? Bun Beng dapat tidur pulas berkat obat Milana yang agaknya mengandung pula obat tidur. Hari telah mulai gelap dan Milana menyalakan tiga batang lilin di tempat lilin kuno yang tergantung di sudut ruangan. Beberapa kali dia melihat berkelebatnya bayangan orang di luar rumah dan dia tahu bahwa itu adalah orang-orang Tian Leong Pang, anak buah ibunya. Bahkan dia mengenal pula siapa yang memimpin rombongan delapan orang Tian Leong Pang itu, ialah sepasang kakak beradik kembar yang amat lihai. Dia tahu bahwa dua orang kembar itu, Suka Leong dan Suka Hou, adalah dua orang kepercayaan ibunya dan sudah sering diutus melakukan hal-hal berbahaya di luar perkumpulan yang selalu dilaksanakan dengan hasil baik. Sejak kecil Milana tidak pernah diberitahu oleh ibunya akan urusan Tian Leong Pang, namun karena dia digembleng ilmu oleh ibunya sendiri, dia tahu bahwa kepandaian dua orang kembar ini hanya bertingkat sedikit di bawah tingkat pembantu-pembantu ibunya seperti Lui Hong Sin Chiang Chie Keng atau Sai Chu Lomo sendiri. Apalagi Suka Hou, setelah lengan kanannya lumpuh dalam sebuah pertempuran melawan orang pandai, menerima sebuah ilmu pukulan yang amat dahsyat dari ibunya. Ilmu ini didasari latihan khusus pada jari dan telapak tangan kiri dengan pengerahan sinkang dan gerakan khusus pula, membuat tangan kiri Suka Hou ini luar biasa kuatnya, dapat dipakai menangkis senjata-senjata logam yang kuat dan tajam, bahkan tangan itu dapat dipakai membacok seperti sebatang golok tajam. Karena inilah maka dia terkenal sebagai Toat Beng Tu, golok pencabut nyawa. Sebuah julukan yang lucu dan aneh karena selamanya tokoh ini tidak pernah menggunakan golok dalam pertandingan, apalagi membunuh orang dengan golok. Dia hanya menggunakan lengan kirinya, namun lawannya yang terluka atau tewas, roboh dengan luka-luka seperti dibacok sebatang golok besar yang tajam. Biarpun maklum bahwa pondok yang disewanya itu dikurung oleh sedikitnya delapan orang termasuk si kembar, Milana bersikap tenang-tenang saja. Dia merasa yakin bahwa selama Bun Beng berada bersamanya, tak ada seorang pun anggota Tian Leong Peng yang akan berani turun tangan. Maka dia pura-pura tidak tahu akan kehadiran mereka, sungguhpun dia tahu pula bahwa si kembar itu sengaja beberapa kali bergerak di depan jendela supaya terlihat oleh Milana dan supaya ditegur oleh putri ketua Tian Leong Peng itu. Namun, dia tidak mau menegur mereka dan terus melanjutkan mempersiapkan makan dan minum sederhana untuk Bun Beng dan dia sendiri. Dugaan Milana tepat sekali. Kedua orang kembar susu itu memimpin enam orang anggota Tian Leong Peng tingkat pertengahan bertugas melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Gak Bun Beng yang berhasil lolos dari tempat tahanan di bawah tanah. Dapat dibayangkan betapa heran dan terkejut hati mereka ketika melihat pemuda itu dalam keadaan luka berat, naik kuda bersama putri ketua mereka. Tentu saja hal ini membuat mereka bingung dan tidak bergerak turun tangan, bahkan menegur saja mereka tidak berani. Mereka merasa ngeri memikirkan kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan ketua Tian Leong Peng terhadap mereka kalau mereka mengganggu Milana. Sampai lama mereka memancing agar ditegur lebih dulu oleh Milana sehingga mereka dapat melapor akan tugas yang mereka terima dari ketua Tian Leong Peng, akan tetapi sungguh membuat mereka makin bingung ketika darah itu sama sekali tidak peduli, seolah-olah tidak melihat mereka. Akhirnya dua orang saudara kembar itu mengambil keputusan untuk memasuki pondok dan langsung menghadap Milana. Ketika dua orang laki-laki yang lukanya menyeramkan, rambutnya awut-awutan itu muncul dari pintu pondok pada keesokan harinya, Bundeng sudah bangun dari tidurnya, merasa tubuhnya tidak begitu tersiksa lagi oleh rasa nyeri, sungguhpun kedua kakinya masih lumpuh tak dapat digerakan. Tidur semalam dengan nyenyak memulihkan tenaga di tubuh bagian atas. Tampak olehnya Milana sedang memasak air di sudut pondok. Bundeng menarik napas panjang dan hal ini terdengar oleh darah itu yang segera menoleh memandang dan tersenyum manis. Engka sudah bangun. Bagaimana tubuhmu? Sejenak Bundeng tak mampu menjawab, lehernya seperti tercekik. Sejak malam tadi, Milana kelihatan sibuk terus mengurus dan merawat dirinya. Apakah tidak tidur semalam? Dan melihat gadis itu di pagi hari ini, membuat Bundeng terpesona. Belum pernah dia melihat wajah secantik itu. Bukan main. Meremahkan segala kecantikan yang pernah dilihat sebelumnya. Milana memiliki kecantikan yang aneh, tidak seperti biasa dan mengandung sesuatu khas yang takkan terdapat pada wajah selaksa orang gadis cantik lainnya. Airh, kenapa engkau diam saja, tuako? Bundeng menjadi gugup dan kedua pipinya merah sekali. Maaf, eh, aku, aku sedang memikirkan bahwa sesungguhnya tidak perlu engkau bersusah payah untuk aku, Nona. Engkau terlalu baik dan aku merasa tidak layak menerima kebaikan yang berlebihan ini, membuat aku berhutang budi dan, bagaimana aku akan mampu membalas, du? Milana tersenyum lebar. Ya jangan dibalas karena aku tidak menghutangkan apa-apa sebelum pemuda itu menjawab, Milana mendahului dengan sikap dan suara bersungguh-sungguh. Gak tuako, mengapa engkau masih saja memperlihatkan sikap sungkan? Bukankah kita berdua telah mengenal sejak kecil dahulu? Kalau seandainya aku yang tertimpa bencana seperti engkau sekarang ini dan bertemu denganmu, apakah engkau tidak akan sudi menolongku? Ah, tentu saja jawab Bundeng cepat. Kalau melihat engkau sungkan-sungkan seperti ini, agaknya engkau pun tentu akan segan dan sungkan menolongku. Demi Tuhan. Tidak, Nona. Aku pasti akan melaksanakan apa saja, malah kalau perlu mengorbankan nyawa untuk menolongmu. Milana tersenyum lagi dan membungkuk. Terima kasih, tuaku. Nah, kalau begitu kita sama-sama, bukan? Tidak ada hutang pihutang budi, yang ada hanya kebetulan saja engkau yang membutuhkan pertolongan dan aku yang dapat menolongmu. Dan, oh Milana cepat membalikan tubuh memandang kepada dua orang pembantu ibunya yang memasuki pondok itu dengan sikap takut-takut. Bundeng juga bangkit duduk di atas dipan, memandang kepada dua orang itu, sikapnya tenang. Kalian mau apa Milana yang merasa khawatir itu segera membentak? Dia tidak khawatir kalau orang-orang Tian Leong Pang ini menyerang Bundeng, tentu tidak akan berani selama dia menjaga pemuda itu. Akan tetapi dia lebih khawatir kalau munculnya orang-orang itu akan membuka rahasianya, yaitu bahwa dia adalah putri ketua Tian Leong Pang, bahwa ibunya yang sudah dikenal Bundeng sebagai istri pendekar super sakti itulah sesungguhnya ketua Tian Leong Pang. Kedua orang itu cepat menjura dengan penuh kehormatan kepada Milana, kemudian Sukak Leong, yang tertua di antara mereka, tentu saja hanya lebih tua beberapa jam daripada Sukak Ho, berkata hormat. Harap Syokya, Nona, sudi memaafkan kami yang lancang. Akan tetapi, karena kami melaksanakan perintah Pangcu terpaksa. Cukup. Pergilah, aku tidak mau diganggu Milana membentak marah dan kedua orang itu menjadi pucat, saling memandang dengan bingung. Yang lebih bingung lagi adalah Bundeng. Kini dia mengenal kedua orang itu yang hadir ketika dia berada di Tian Leong Pang. Tak salah lagi, mereka adalah dua orang tokoh Tian Leong Pang dan agaknya utusan dari ketua Tian Leong Pang, akan tetapi mengapa mereka bersikap begitu hormat dan takut-takut terhadap Milana? Sukak Leong mengeluarkan sebuah benda dari saku bajunya, memperlihatkannya kepada Milana yang seketika menjadi pucat. Darah itu menutup mulut dengan jari tangan seolah-olah hendak menahan jeritnya, matanya terbelalak memandang ke arah benda kecil di atas telapak tangan Sukak Leong yang ternyata adalah sebuah benda besi hitam berbentuk tengkora kecil sekali. Oh, tidak Milana berseru lirih. Syokya maklum apa artinya perintah ini. Kami harus membunuh dan menghadapi rintangan apapun, karena kegagalan kami harus kami tebus dengan nyawa. Sekali lagi, harap sudi memaafkan kelancangan kami yang hanya kami lakukan dengan terpaksa sekali, untuk melaksanakan perintah Pangcu. Hong Teh, adik Hong, bunuh dia. Sukak Hong sudah siap sejak tadi. Si lengan buntung ini pun maklum bahwa sekali kakaknya mengeluarkan tanda perintah membunuh dari ketua mereka, tentu putri ketua ini sekalipun tidak akan berani menghalangi tugas mereka. Maka, begitu mendengar perintah kakaknya sebagai pemegang tanda perintah itu, dia cepat melompat mendekati pembaringan bunbeng, dilanjutkan dengan terjangannya yang dasyat, sekaligus menggunakan tangan kirinya membacok dengan gerakan dan pengerahan tenaga sakti. Bacokan tangan miring yang dapat membacok putus baja dan besi, yang membuat dia dijuluki toat bengtu karena seolah-olah tangan kirinya berubah menjadi sebuah golok pusaka yang luar biasa ampuhnya. Menghadapi serangan yang amat dasyat ini, bunbeng kehabisan akal dan biarpun dia mengambil keputusan untuk melawan dan tidak menyerahkan nyawanya begitu saja, namun ia maklum bahwa dia terancam bahaya maut. Akan tetapi, angin pukulan yang amat hebat itu mengingatkan ha-akan suara angin ketika dia bersama kakek muka kuning pulau neraka naik layang-layang dan diserang badai. Teringat ia akan pelajaran dari kakek itu kera menghadapi serangan badai dan kera menyelamatkan layang-layang berikut dirinya. Menghadapi serangan angin yang lebih kuat, jangan sekali-kali melawannya secara langsung, demikian kakek muka kuning itu berteriak-teriak memberi petunjuk untuk mengatasi. Kosongkan tenagamu dan turutilah gerak arus angin itu ke arah mana dia menyambar, kemudian belokan dan buang ke depan. Pasti layang-layang ini akan dapat menguasainya. Teringat akan pelajaran yang berkelebat di dalam benaknya pada detik nyawanya terancam maut itu, Bun Beng cepat membuat gerakan otomatis untuk melaksanakan pelajaran itu. Dia membatalkan niatnya hendak menangkis sambaran tangan kiri tokoh Tian Leong Pang itu, bahkan ketika tangan itu menyambar, didahului arus angin amat kuat menyambar ke arah lehernya, otomatis tubuhnya yang duduk itu meliuk ke belakang dan tenaganya sendiri cepat mengalir ke bagian tubuhnya yang kiri bersama arus tenaga yang datang itu. Ketika telapak tangan lawan itu sudah dekat dengan lehernya, tiba-tiba Bun Beng yang merasa betapa tenaga di seluruh lengan kirinya sudah bergabung dengan tenaga yang datang tadi, persis seperti ketika mengemudikan layang-layang, dia cepat membuang tenaga itu melalui tangan kirinya ke depan, membebat turun dari atas ke arah lengan kiri lawan. Krak terdengar jerit mengerikan. Bun Beng melihat betapa Milana cepat meloncat ke samping dan tubuh lawannya terhuyung-huyung ke belakang. Diangeri sekali menyaksikan akibat dari gerakannya tadi, dan memandang dengan matel, terbelalak ke arah lengan kiri lawan itu yang kini telah buntung. Ternyata bahwa babatan tangan kirinya tadi telah dapat membuat lengan lawan itu buntung sebatas pangkalnya. Tanpa disadari, Bun Beng telah dapat mewarisi dan menggunakan ilmu mukjizat dari pulau neraka, yaitu ilmu memindahkan tenaga yang amat hebat. Adapun korban pertama dari ilmunya itu, yang terjadi tanpa ia sengaja, adalah Sukak Hong tokoh Tian Liong Pang, sungguhpun tadi dia tahu bahwa hal itu dapat terjadi karena adanya bantuan dari Milana. Ketika tadi Sukak Hong melancarkan serangan, Milana yang maklum akan kehebatan tangan kiri Sukak Hong cepat menyambar dari belakang dengan sebuah totokan kilat sehingga Sukak Hong tadi terhenti. Andai kata tidak demikian, biarpun ilmu baru Bun Beng Mukjizat, namun pemuda itu tetap saja terancam bahaya terkena pukulan sebelum lengan Sukak Hong buntung. Sukak Liong terkejut sekali, cepat meloncat ke depan dan menerima tubuh adik kembarnya yang pingsan, dan dia mengambil pula lengan kiri adiknya. Dengan muka pucat Sukak Liong memandang kepada Milana karena dia menduga bahwa tentu putri ketuanya itulah yang membuat lengan adiknya buntung. Dia tidak dapat melihat dan tak akan mau percaya bahwa pemuda yang sudah lumpuh kedua kakinya itu yang membuntungkan lengan adiknya yang lihai. Kami hanya melaksanakan tugas perintah Pangcu, akan tetapi Nona berlaku kejam. Kami tidak berani melawanmu, Nona, akan tetapi kami harus melaporkan peristiwa ini kepada Pangcu dan mohon pengadilan. Setelah berkata demikian, Sukak Liong memondong tubuh adik kembarnya keluar dari pondok itu. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona, Bun Beng berkata, menahan-nahan rasa nyeri hebat yang menyesakan dada. Milana menoleh kepadanya. Airh, tuaku. Ilmu mukjizat apakah yang kau pergunakan tadi? Eh, kau kenapa gadis itu meloncat dekat pembaringan di mana Bun Beng terengah-engah, kemudian pemuda itu menelungkupkan mukanya ke pinggir pembaringan untuk muntahkan darah segar. Kau, kau sudah terluka Milana berseru khawatir, duduk di tepi pembaringan dan menyusuti darah dari bibir Bun Beng yang terengah-engah itu dengan sapu tangan. Bun Beng merasa makin berterima kasih dan tidak enak. Sudahlah, Nona, lebih baik kau tinggalkan aku di sini, pengerahan tenaga tadi memperhebat pekenyakitku, dan kau tentu akan dimusuhi Tianlong Pang. Tinggalkan aku, aku tidak mau kalau Nona sampai tersangkut dan terancam bahaya karena aku, orang yang sudah tiga perempat mati. Tidak. Aku harus membawamu kepada orang yang akan dapat mengobatimu, dapat mengeluarkan racun dari tubuhmu. Kalau kau berada di bawah perlindunganku, jangankan orang-orang Tianlong Pang, biar segala setan iblis di dunia ini akan mengganggu pasti akan kulawan. Biarpun dadanya terasa sesak dan nyeri, Bun Beng terpaksa tersenyum juga mendengar ucapan yang keluar dari mulut yang mungil dan manis itu. Ia memandang wajah itu melalui kunang-kunang yang menari di depan matanya. Terserah kalau begitu, Nona Milana. Akan tetapi, aku hanya akan suka menerima budimu dengan hati berat kalau engkau suka berterus terang pula. Orang-orang Tianlong Pang tadi bukanlah orang-orang yang berkedudukan rendah, dan ilmu kepandayan mereka yang tinggi membuktikan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh besar dari Tianlong Pang. Akan tetapi, mengapa mereka itu amat menghormati dan takut kepada Nona? Ada hubungan apakah antara Nona dengan Tianlong Pang? Harap Nona suka berterus terang agar aku tidak menjadi bingung dan ragu-ragu. Milana menjadi merah mukanya. Sampai lama dia saling berpandangan dengan Bun Beng dan melihat sinar matah, tajam dan membayangkan kemauan yang kokoh-kuat itu, tahulah dia bahwa tiada gunanya membohong terhadap pemuda ini, juga amat berbahaya kalau tidak berterus terang. Gak tuaku, sesungguhnya hal ini merupakan rahasia besar bagiku. Akan tetapi, karena engkau bukanlah orang luar, ku maksudkan bahwa dahulu di waktu kecil engkau telah mengetahui keadaan kami, dan mengingat akan keadaanmu sekarang, bahwa aku harus menolongmu dan engkau telah menyaksikan pula tadi sikap para tokoh Tianlong Pang, sebaiknya keberitahukan rahasia besar ini, bahwa aku, aku adalah putri ketua Tianlong Pang. Ketua penuh rahasia yang mukanya selalu dikerudungi itu bukan lain adalah ibuku sendiri. Oh pengakuan ini merupakan pukulan yang amat hebat bagi Bun Beng sehingga ia terjengkang dan rebah pingsan di atas pembaringannya. Ketika siuman kembali Bun Beng merasa dadanya masih nyeri akan tetapi tidak begitu sesat lagi dan kedua kakinya seolah-olah makin mati. Tubuhnya tergoncang-goncang dan ketika ia membuka mata, kiranya ia telah berada di atas punggung kuda lagi, dan Milana duduk di belakangnya. Oh, engkau hendak membawaku kemana, nona? Gak tuaku, kenapa engkau masih selalu bersikap sungkan dan menyebutku nona seolah-olah kita bukan sahabat lama? Gak tuaku, setelah aku menyebut tuaku, kakak, padamu mengapa engkau tidak-tidak mau menyebutku adik? Ayuh, mana aku berani, nona Milana. Engkau adalah putri pendekar super sakti, pendekar siluman majikan Pulau Es yang amat terhormat, sakti dari mulia. Engkau juga putri ketua Tian Leong Pang yang terkenal di seluruh dunia. Ayuh, nona, sungguh aku terkejut setengah mati mendengar bahwa ketua Tian Leong Pang adalah ibumu. Sekarang, ah, makin keras permintaanku agar engkau tidak menolongku, nona. Hem, kenapa? Karena engkau dimusuhi Tian Leong Pang? Tidak peduli. Aku tetap akan melindungi dan mencarikan orang pandai yang akan dapat menyembuhkanmu, suara darah itu tetap halus namun menyembunyikan tekat yang amat besar, kemauan yang tak mungkin dibelokan oleh apapun juga. Tapi Tian Leong Pang? Peduli amat. Kalau mereka datang hendak memaksakan kehendak mereka membunuhmu, akan kuhadapi mereka semua. Akan tetapi, nona. Tak mungkin demikian. Apakah engkau akan melawan ibumu sendiri? Para tokoh Tian Leong Pang itu hanya melaksanakan tugas perintah ibumu. Tidak peduli. Ingin Bun Beng memandang wajah gadis itu, akan tetapi karena Milana duduk di belakangnya, tentu saja tidak mungkin dia menoleh ke belakang karena hal itu akan terlalu tidak sopan dan muka mereka tentu akan saling berdekatan. Jantungnya berdebar tidak karuan ketika mendengar jawaban itu. Maka untuk melepaskan keraguan hatinya yang berdebar tidak karuan itu, dia memberanikan diri berkata, Nona Milana, engkau berkeras menolongku dan menghadapi ibumu sendiri? Ah, mengapa begini? Engkau membuat aku merasa tidak enak sekali. Ibumu tentu akan marah sekali kepadamu, Nona. Biarlah, aku tidak takut. Hening sejenak, hanya suara derap kaki kuda yang mereka tunggangi itu terdengar memecah kesunyian hutan yang mereka lalui, namun bagi Bun Beng, detak jantungnya sendiri lebih keras daripada derap kaki kuda. Nona Milana Ah, teling aku menjadi sakit mendengar sebutan Bu Nona berkali-kali itu, tuaku. Sebut saja namaku, tanpa Nona. Maaf, aku tidak berani. Nona Milana, kita bersama lahir sebagai manusia yang sejak kecil digembleng ilmu kekerasan dan kita mengutamakan kejujuran dan kegagahan. Kini kita berdua menghadapi hal yang amat rumit, yang bahwa engkau sebagai putri ketua Tian Leong Pang bertekad melindungi aku dari keinginan ibumu sendiri yang mengutus orang-orangnya untuk membunuhku. Kuharap kau suka menjawab dengan terus terang dan jujur, Nona. Mengapa engkau bersikap seperti ini? Hening pula sejenak, kemudian terdengar Milana balas bertanya, Apa maksudmu, tuaku? Aku tidak mengerti. Nona, mengapa engkau lebih memberatkan aku daripada ibumu? Jelas bahwa aku bersalah besar terhadap ibumu sehingga kini ibumu mengutus orang-orangnya untuk membunuhku. Namun mengapa engkau melindungiku mati-matian dan tidak enggan melawan ibumu sendiri? Mengapa engkau lebih memberatkan aku daripada ibumu? Kini suasana menjadi hening, agak lama karena Milana memandang ke atas dengan alis berkerut, agaknya sukar baginya menemukan jawaban untuk pertanyaan bunbeng itu. Berkali-kali ia menghela nafas panjang, kemudian terdengar ia menjawab. Sukar sekali menjawab pertanyaanmu, tuaku. Akan tetapi setelah kupikir-pikir, agaknya aku sadar akan kekejaman Tian Liong Pang, sadar akan kesesatan ibu dan kesalahannya terhadap engkau yang tak berbosa. Karena kesadaran itu maka aku berusaha menentang dan kebetulan bertemu denganmu yang terancam oleh Tian Liong Pang. Nah, puaskah kau dengan jawabanku, tuaku? Bunbeng menggeleng kepala. Aku tidak puas, Nona, karena jawaban itu terlalu dicari-cari, dan bukan itu sebabnya. Mengapa untuk menjadi sadar engkau harus menunggu sampai berjumpa denganku? Pula, untuk menyadarkan seorang ibu, tentu cukup dengan menegur dan mengingatkan. Masa sampai menentangnya dan membela orang lain? Maaf, Nona, coba engkau bayangkan andai kata bukan aku yang kau jumpai, melainkan orang lain yang sama sekali tidak kau kenal, apakah engkau juga akan membelanya dari ibumu dan Tian Liong Pang? Begitu banyak orang pandai, diculik oleh Tian Liong Pang untuk dicuri ilmunya, mengapa engkau mendiamkannya saja dan tidak ada seorangpun yang kau bela? Mengapa justru aku yang kau bela sehinggakah siap menghadapi pertentangan dengan perkumpulan ibumu? Harapkah suka menjelaskan, dan mengaku secara jujur, apa sebabnya, Nona? Kini lebih lama lagi keadaan menjadi sunyi. Bun Beng mendengarkan dan menanti dengan jantung berdebar tegang. Akan tetapi sunyi saja di belakangnya. Akhirnya terdengar Milana tertawa halus, suara tertawa yang jelas sekali bagi Bun Beng adalah suara untuk menutupi kegugupannya. Hei hei, engkau ini aneh-aneh saja, gak tuh aku. Aku sampai menjadi bingung. Sudahlah, aku tak dapat menjawab karena aku sendiri tidak mengerti, mengapa aku tiba-tiba ingin membelamu mati-matian. Karena engkau bertanya dengan demikian mendesak, agaknya engkau yang tahu akan sebabnya, tuaku. Maka tolonglah engkau yang menjawabkan untukku. Nona Milana, tidaklah mengherankan kalau engkau sendiri tidak tahu, karena memang hal ini amat sulit dimengerti, hanya terasa oleh hati. Engkau bertemu denganku, lalu timbul hasrat untuk menolongku, melindungiku mati-matian bahkan rela bertentangan dengan ibu sendiri. Hal ini tidak lain adalah karena cinta. Hei hei hei, aduh. Tubuh bunbeng terbanting dari atas punggung kuda karena dalam keadaan kaget setengah mati mendengar ucapan pemuda itu, Milana mengeluarkan suara melengking nyaring yang membuat kudanya meringkik dan mengangkat kaki depan ke atas dan tergulinglah tubuh bunbeng yang kedua kakinya lumpuh itu. Oh, tuaku, kau tidak apa-apa. Milana cepat meloncat turun dan berlutut di dekat bunbeng yang sudah rebah terlentang. Pemuda itu menggeleng kepala dan berusaha tersenyum, lalu ia bangkit duduk dengan menekankan kedua tangan pada tanah. Mereka saling berpandangan. Aku mohon maaf sebesarnya atas ucapanku tadi, Nona. Bukan niatku untuk menghinamu, aku hanya bicara menurutkan suara hati. Maafkanlah aku yang lancang mulut. Engkau orang aneh Milana menyambar kedua lengan bunbeng dan membawanya melompat ke atas kuda lagi. Aku yang membuat kau terjatuh dari kuda, malah engkau yang minta maaf. Tentu saja, karena aku jatuh oleh kagetnya kuda, kuda kaget oleh lengkinganmu, dan engkau melengking oleh ucapanku. Jadi biang keladinya adalah aku sendiri, maka aku yang bersalah dan aku yang minta maaf. Kata-katamu tadi tidak perlu dimintakan maaf. Akan tetapi, aku menjadi makin heran. Aku tidak tahu apa-apa tentang cinta. Cinta yang bagaimana yang kau maksudkan. Yang ada dalam hatiku hanyalah perasaan ingin menolongmu. Apakah itu cinta yang mendorongnya ataukah perasaan lain? Aku tidak tahu. Aku melihatmu, teringat akan masa lalu, dan aku kasihan kepadamu. Maka aku ingin menolongmu, tuaku. Kalau orang-orang Tian Liong Pang tadi kulawan, karena timbul penasaran dan kemarahan di hatiku, mengapa engkau yang sudah terluka dan dalam keadaan terancam maut ini masih mereka ganggu? Apakah ini semua sudah cinta? Aku tidak tahu dan tak dapat menjawab. Agaknya engkau adalah seorang ahli tentang cinta, tuaku. Maka tolonglah beri penjelasan dan kuliah tentang cinta. Seketika merah kedua pipi bundeng dan ia menyeringai, tersenyum asam yang untung tidak tampak oleh darah yang duduk di belakangnya. Wah, aku sendiri tidak tahu tentang itu, nona. Aku sendiri pun belum mengenal cinta. Ah, kau bohong, tuaku. Sungguh mati. Usiamu tentu telah banyak, setidaknya beberapa tahun lebih tua daripada aku yang baru 17 tahun. Aku 6 tahun lebih tua, nona. Akan tetapi, aku, aku belum pernah, eh, maksudku mengalami cinta, dan, eh, apa yang kita bicarakan ini? Sama-sama tidak tahu tentang cinta, akan tetapi sudah berani bicara. Mana bisa bundeng tertawa dan Milana juga tertawa. Tiba-tiba bundeng merasa betapa gembira hatinya. Aneh sekali. Dia tahu bahwa dirinya terancam maut, sedikit sekali harapan dapat tertolong. Mengapa dia tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dan tidak merasa berduka, bahkan hatinya penuh rasa gembira? Kedua kakinya masih lumpuh, dadanya masih nyeri, akan tetapi rasa gembira mengalahkan semua ini. Kau benar, tuaku. Sekarang lebih baik kau ceritakan semua pengalamanmu mengapa engkau sampai terluka hebat seperti ini, dan dari mana engkau datang, bagaimana pula engkau menjadi tawanan orang-orang pulau neraka di perahu itu. Hem, semua itu gara-gara sepasang pedang iblis. Eh, sepasang pedang iblis. Di mana kedua pedang pusaka itu? Bundeng menarik napas panjang. Agaknya darah jelita ini pun terkena pula wabah demam sepasang pedang iblis yang diderita semua orang kengkau sehingga terjadi perebutan sejak dahulu. Sayang pedang-pedang itu tidak berada di tanganku lagi, sungguh pun akulah yang menemukannya. Kalau tidak terampas orang tentu yang sebuah akanku berikan kepadamu, Nona. Ah, suaramu itu. Apakah kau kira aku terlalu ingin memperoleh pedang yang namanya saja begitu mengerikan? Tidak, tuaku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kalau sepasang pedang iblis itu berada di tanganmu, sudah dapat ditentukan nyawamu akan tertolong. Eh, kenapa begitu? Ibu tentu akan girang sekali menerima sepasang pedang itu, dan akan berterima kasih kepadamu. Ibu tentu akan suka mengampunimu bahkan akan mengobatimu sampai sembuh. Betapapun juga kalau dapat mengatakan di mana adanya pedang-pedang itu saja, ibu tentu sudah menjadi girang sekali. Seritakanlah, tuaku bagaimana pedang itu terampas orang dan bagaimana pula engkau terluka hebat? Yang melukai aku adalah seorang sakti yang berilmu tinggi dari negeri barat, namanya Maharia dengan muridnya. Aih, Tan Suu Cahit dan gurunya yang dahulu mencuri pedang hokmok yang buatan kakek Naya Kafira dan yang membunuh burung-burung Garuda dari Pulau Es itu? Bun Beng mengangguk. Ya, mengenai sepasang pedang itu, yang betina ku berikan kepada Nona Giam Kwe Ihang dan... Aih, Nci Kwe Ihang Milana berseru girang mendengar nama ini, akan tetapi suaranya tiba-tiba berubah lirih ketika gadis ini melanjutkan, kau, berikan pedang itu kepadanya. Bun Beng tidak mendengar perbedaan suara ini dan ia mengangguk. Pedang betina ku berikan kepadanya, dan pedang jantan yang ku bawa telah terampas. Oleh Tan Ki dan Maharia? Bukan, oleh pemuda iglis dari Pulau Neraka. Oh kaget bukan main hati Milana mendengar ini. Ibunya tentu akan marah sekali mendengar bahwa sepasang pedang iblis yang amat diinginkan itu ternyata telah terjatuh ke tangan Pulau Es dan Pulau Neraka. Bagaimana bisa demikian? Bun Beng lalu menceritakan pengalamannya semenjak bersama Kwe Ihang dia mengambil sepasang pedang itu dari tempat ia menyembunyikannya, kemudian betapa mereka bertemu dengan Tan Ki dan Maharia, kemudian muncul pemuda lihai dari Pulau Neraka yang berhasil merampas Lem Mokiam dari tangannya. Milana mendengarkan dengan hati tertarik bercampur kecewa. Untung bahwa aku telah memberikan Lem Mokiam kepada Nona Kwe Ihang sehingga dapat dibawanya lari. Sayang bahwa Lem Mokiam terampas oleh pemuda iblis itu, kalau tidak, aku tentu dengan girang akan memberikan Lem Mokiam kepadamu, Nona Milana. Ucapan yang menutup penuturannya ini membuat Bun Beng terbayang akan wajah Kwe Ihang dan teringatlah ia akan perjalanannya berdua dengan Nona itu. Diam-diam ia membandingkan Kwe Ihang segan Milana. Kwe Ihang juga tidak mau disebut Nona, bahkan marah-marah sehingga terpaksa dia menyebut murid pendekar super sakti itu dengan namanya saja. Akan tetapi sikap dan sifat Milana lain. Darah ini amat halus tutur sapa dan gerak-geriknya sehingga dia merasa sungkan untuk menyebut namanya begitu saja. Darah ini dengan sikapnya yang halus lemah lembut, memiliki wibawa yang agung dan membuat dia tak berani untuk bersikap tidak hormat. Gak tuaku, engkau tentu tahu bahwa sepasang pedang iblis itu menjadi rebutan seluruh dunia Kang Ou. Setelah secara kebetulan kau mendapatkan pusaka-pusaka itu, mengapa dengan mudah saja kau berikan sebuah kepada Nchi Kwe Ihang? Bun Beng termenung mendengar pertanyaan ini dan diam-diam mukanya berubah tanpa dapat dilihat Milana yang duduk di belakangnya. Sejenak Bun Beng tak dapat menjawab, mengerutkan Kening berpikir, kemudian baru ia menjawab setelah berpikir lama, Ku rasa tidaklah aneh, Nona. Untuk apakah aku memiliki dua batang pedang? Tidak ada buruknya kalau aku menyerahkan sebatang kepada Nona Kwe Ihang, dan kenapa kepada di aku serahkan Limokiam? Pertama, karena kebetulan menemaniku mengambil sepasang pedang iblis. Kedua, karena dia adalah murid pendekar super sakti yang amat kukagumi dan muliakan. Itulah sebabnya. Hening sejenak sebelum Milana bertanya lagi. Gak tuaku, apakah engkau mencintai Nchi Kwe Ihang? Hah pertanyaan yang keluar dengan suara halus seperti berbisik itu benar-benar tak disangka-sangka, terlalu tiba-tiba datangnya membuat Bun Beng gelagapan seolah-olah dia dibenamkan ke dalam air. Apa, apa maksudmu, Nona? Tuaku, semenjak masih kecil dahulu, sudah tampak betapa engkau dan Nchi Kwe Ihang cocok dan akrab sekali. Kini pedang Limokiam adalah sebatang di antara sepasang pedang iblis yang diperebutkan seluruh orang Kang Ou. Tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou akan rela mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan sebatang di antaranya. Akan tetapi engkau dengan mudah saja menyerahkannya kepada Nchi Kwe Ihang. Kalau engkau mencinta Nchi Kwe Ihang, hal itu tidaklah aneh lagi. Aku hanya ingin tahu apakah engkau mencinta Nchi Kwe Ihang. Ah, Nona Milana, engkau membuat aku malu saja. Orang macam aku ini mana ada hak untuk mencinta seorang seperti dia? Dia adalah murid pendekar super sakti, bahkan dia adalah keponakan beliau. Mana mungkin dan mana pantas aku jatuh cinta kepadanya? Tidak, Nona, harap engkau jangan menyangka yang bukan-bukan. Aku menyerahkan Limokiam kepadanya hanya karena mengingat kepada gurunya dan pamannya, pendekar siluman atau pendekar super sakti, majikan puluh es yang kuhormati. Tanpa terlihat oleh Bun Beng, pandang Mat Milana termenung ketika ia mendengar jawaban itu. Sampai lama dia termenung sambil menjalankan kudanya menuruni lembah gunung, memasuki hutan kedua yang besar dan agak gelap. Hatinya tenang saja karena dia mengenal hutan ini, tahu bahwa dia sudah memasuki wilayah di luar kekuasaan Tianlong Pang dan ia tahu benar bahwa ibunya melarang anak buahnya melakukan sesuatu di luar wilayah kekuasaannya untuk menjaga nama Tianlong Pang, kecuali utusan-utusan khusus yang ditugaskan untuk suatu keperluan. Dia bermaksud pergi ke kota Siangbun di sebelah selatan hutan besar itu, di sana ia mendengar tinggal seorang tabib yang pandai. Siapa tahu barangkali tabib itu akan dapat menolong Bun Beng. Engkau merasa terlalu rendah untuk mencinta Nci Kwe Ihang, Tuako? Kembali pertanyaan yang tiba-tiba datangnya dan tidak tersangka-sangka, sehingga Bun Beng menjadi terkejut dan menjawab gagap, ya, ya, begitulah. Misalnya, terhadap diriku, bagaimana? Apakah engkau juga merasa terlalu rendah untuk jatuh cinta kepadaku? Ini hanya umpamanya saja, Tuako. Bun Beng terlalak, jantungnya berdebar keras. Betapa jujur dan polos hati darah ini. Mukanya menjadi panas seperti dibakar rasanya. Ah, mana aku berani, Nona? Lebih-lebih terhadapmu. Engkau adalah putri pendekar super sakti, putri ketua Tianlong Pang. Sedangkan aku, ahaha, aku hanya anak yang tidak syah dari seorang tokoh hitam, datuk kaum sesat. Milana merasa terharu. Airh, engkau terlalu merendahkan diri, gak tuaku. Bagiku, aku tidak menilai seseorang karena keturunannya, karena wajahnya maupun karena kepandayan atau kedudukannya. Cinta adalah urusan hati, bukan urusan mata, urusan batin, bukan urusan lahir. Jantung Bunbeng makin bergelebar. Kata-kata yang amat aneh terdengar olehnya, kata-kata yang sukar sekali untuk diselami dan dikenal bagaimana isi hati orang yang mengucapkannya. Dia menjadi ragu-ragu dan penasaran, maka dia memberanikan hatinya bertanya. Maaf, Nona Milana. Sekali lagi aku bermulut lancang mengajukan pertanyaan ini. Apakah Nona mencintaku? Bunbeng dapat merasakan dengan tunggungnya yang bersentuhan dengan tubuh darah itu, betapa Milana agak gemetar mendengar pertanyaan itu, akan tetapi jawaban yang keluar dengan halus itu tetap tenang. Aku tidak tahu, tuaku. Bagaimana aku tahu kalau aku sendiri tidak mengerti apa artinya cinta itu sendiri? Aku merasa suka kepadamu, dan merasa kasihan kepadamu. Hanya itulah yang terasa di hatiku, yang membuat aku mengambil keputusan bulat untuk membela dan menolongmu. Aku tidak tahu apakah suka dan kasihan itu sama dengan cinta. Bagaimana pendapatmu, tuaku? Tahukah engkau apa sebetulnya cinta? Bunbeng tak dapat menjawab. Kuda itu berjalan terus perlahan-lahan, dan keduanya diam, seolah-olah tenggelam dalam lamunan tentang cinta. Bunbeng memandang ke depan ke arah pohon-pohon seolah-olah ingin mencari jawaban tentang arti cinta di antara daun-daun pohon, di antara sinar matahari dan bayangan benda-benda yang bersinar oleh kekhaya matahari. Terima kasih telah menonton!